Good morning kids. Hi, how are you today? Fine, good. Today we will study English by video, okay? Are you ready to study? Zidak ajak berdoa dulu ya. Yuk, let's pray. Lord Jesus, we want to study English. Please ask and guide us please. Thank you. Amen. Let's start our lesson. Kita langsung saja ya. We will study about numbers. Kita mau belajar tentang angka. Ya, if I have number 16 here, ya, ada angka 16 di sini, ada pertanyaan, what number is that? Jawabnya apa anak-anak? Jawabnya, it is 16. 16. Nah, sampai di sini paham? Lagi ya, jika ada angka 23 di sini, ada pertanyaan, what number is that? Jawabnya adalah, it is 23. Oke, sampai di sini paham? Satu lagi, ya, contoh ya. Ada angka 78 di sini. What number is that? What number is that? Jawabnya apa? It is Seventy. Nah, kita lihat di sini paham ya. Nah, ini panduan anak-anak untuk mengerjakan modul halaman 14. Ya, modul halaman 14 yang task 6. Do task 6. Dibaca instruksinya, ya. Complete the dialogues, then practice them. Setelah anak-anak melengkapi, anak-anak mengucapkannya, ya. Belajar mengucapkan di rumah. Dibaca saja. What number is that? Kemudian jawabnya di sebelah sini. Oke, can you do it? Oke, next. Dibaca instruksinya, mau lanjut ke ini ya, yang bawahnya. What is the number before or after? Dibaca instruksinya, hapus dulu, ya. Ya, kita lanjut ya. Next. Kita mau belajar what is the number before or after? Titik-titik, ya. Kita lihat contohnya di sini. What is the number before 30? Artinya di sini apa? Ini di sini before. Kalau before adalah sebelum. Dan jawabnya adalah It is Angka berapa sebelum 30? 29. Ya. It is 29. Oke. Lagi ya. Ini What is the number after? Sekarang after ya. Kalau tadi before, sekarang after. After 50. Angka berapa sesudah? Angka 50. Angka berapa? Jawabnya. It is 51. Ya. Setelah angka 50, adalah angka 51. It is 51. Oke. 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 Tadi yang mislinda jelaskan, untuk mengerjakan yang task 7 ya. Task 7 nanti dikerjakan di rumah. Sekarang mislinda mau jelaskan yang ini. What is titik-titik plus atau minus titik-titik? Ya. Oke. Oke. Sekarang perhatikan di sini ya. Kita mau belajar what is titik-titik minus, plus atau minus titik-titik. Titik-titik di sini, isinya angka ya. Ini angka. Kita lihat contohnya. Nomor 1. What is 2 plus 3? 2 plus 3. 2 plus 3. Berapa? 2 tambah 3 adalah 5 ya. 5. It is 5. Kemudian contoh lagi yang kedua. What is 10 minus 1? 10 itu 10 minus dikurangi 1 itu 1. 10 dikurangi 1 berapa? 9 ya. Jawabnya berarti it is 9. It is 9. Kemudian contoh yang ketiga. What is 23 minus 2? 23. Angka berapa ini? 23. Minus ditambah atau dikurang? Dikurang. 2. 2. 23 minus 2. Hasilnya? 21. 21. Nah, itu untuk bukaan anak-anak mengerjakan ya. Task 8 ya. Ini dikerjakan. Oke. Oke, kita lanjut belajar yang berikutnya ya. Di sini ada angka 20 plus 5 equals 25. Kita mau belajar di sini. Kita tulis ya. 20 plus 5 is 25. Sebenarnya bisa dikiri. Kemudian contoh yang kedua. 115 minus 5 is 110. Kita tulis ya. 115 minus 5 is 110. 11. 11. 11. Oke. Setelah anak-anak belajar ini, anak-anak mengerjakan yang di task 9. Do task 9. Ya. Oke. Semua tugasnya anak-anak dikerjakan di huku PR ya. Dikumpulkan hari Jumat. Oke. Begitu pelajaran hari ini dia. Pelajaran hari ini. Thank you and see you next week. Bye. Bye. Bye.